Kericauan terjadi saat aksi unjuk rasa warga desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah saat menolak pembangunan Bendungan Bener. Sejumlah orang yang dianggap provokator oleh aparat keamanan sempat diamankan. Perusahaan ini pun sempat rekam bahwa video amatir dan viral di media sosial. Insiden bentrok yang melibatkan aparat kepolisian dengan warga terjadi di desa Wadas, Kejumatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Jumat 24 April. Dikutnya dari kompas.com, Kapolites Purworejo AKPP Rizal Marito membenarkan pihaknya sempat mengamankan 11 orang dalam unjuk rasa tersebut. Menurut Rizal, 11 orang tersebut diduga merupakan provokator aksi. Kedatian demikian, kini mereka telah dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan dan berjanji tak mengulangi kesalahan. Akibat kericauan ini, sejumlah warga dan aparat dilaporkan mengalami luka-luka. Rizal menuturkan perusahaan ini bermula ketika pihaknya mendapat laporan mengenai penutupan akses jalan Kabupaten oleh warga. Untuk itu, Polres Purworejo dibantu Brimopolda Jateng dan Kodip 0708 Purworejo melakukan upaya preventif. Aparak mengimbau agar warga tak melakukan pembelokadian jalan. Menurut Rizal, pihaknya sudah memberikan imbauan berulang kali dengan LBH yang ada di tempat tersebut. Namun hal ini tidak mendapat tanggapan. Rizal memuncak ketika polisi melakukan pembersihan material yang menutupi jalan. Rizal menduga ada penyusup yang sengaja memperkeruh suasana. Sementara itu, berdasarkan keterangan warga di lokasi kejadian bernama Selamet, dirinya mengaku dipukul dan ditendang. Bersama dengan warga lainnya, Selamet digirik ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selamet mengatakan warga menolak adanya penambangan andesit di lokasi pembangunan bendungan. Penambangan tersebut dinilai merusak lingkungan dan mematikan pencarian warga. Periswa bentuk ini juga sudah mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar menyayangkan dengan kejadian tersebut. Ia pun berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara dialog dan duduk bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!